Intro Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mandalika Film 21 Kali ini Mandalika Film akan menceritakan alur film yang berjudul Iqmain Aor Iqtu Film yang diperankan Karina Kapur dan Imran Khan ini menceritakan tentang pertemuan seorang pria dan wanita yang memiliki kepribadian dan latar belakang keluarga yang sangat berbeda Namun akhirnya mereka bersama dalam pernikahan yang tak disengaja Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak filmnya tanpa diskip Rahul Kapur yang diperankan oleh Imran Khan berusia 25 tahun Anak dari golongan pebisnis konstruksi yang sukses dan kaya raya Dari kecil Rahul selalu ingin lepas dari orang tuanya yang penuh dengan aturan Orang tua Rahul menginginkan anaknya selalu menjadi pemenang dan yang pertama Rahul tidak bisa melakukan hobi yang dia suka dan juga tidak bisa memilih sekolah yang ia inginkan Ayah Rahul yang seorang pebisnis sukses hanya berteman dengan orang sederajatnya Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang modis dan selalu mengatur penampilan suami dan anaknya Sebab ia lulusan dari sarjana penata rambut Ibunya bahkan ingin menjodohkan Rahul dengan salah satu teman sosialitanya Kini Rahul tinggal di London, kehidupan Rahul sangat membosankan Ia hanya pergi bekerja, pulang, tidur dan bekerja lagi Namun Rahul mendapat fasilitas apartemen pribadi dan hidup tanpa teman Dia diminta bekerja di Vegas oleh ayahnya untuk mencari pengalaman Hingga nanti saat kembali ke India Rahul bisa meneruskan bisnis konstruksi milik ayahnya Hari itu merupakan hari berat untuk Rahul Dia dipecat dari perusahaannya Sialnya lagi ayah dan ibunya datang dari India Rahul tidak berani memberitahukan jika dirinya telah dipecat Seperti biasanya mulutnya seperti dikunci Orang tuanya mengajak Rahul pergi ke pesta dan bertemu Mr. dan Mrs. Bulani Mereka dari keluarga konyol Mr. Bulani selalu menyimpan kartu nama wanita panggilan yang ternama di Las Vegas Sedangkan Mrs. Bulani menyukai pria muda untuk diajak kencan Meski terlihat konyol, ayah dan ibu Rahul menyukai mereka karena kekayaannya Scene berpindah Di sebuah supermarket terlihat seorang wanita sedang menelpon Dia adalah Riana Braganza yang diperankan oleh Karina Kapur Dia adalah seorang penata rambut yang berusia 27 tahun dan tinggal di Las Vegas untuk mencari pekerjaan yang layak Namun ia tak beruntung karena harus dipecat Tak hanya itu Riana sudah berganti kekasih enam kali dan semuanya kandas Di supermarket dia bertemu Rahul dan mencurigainya sebagai penguntit yang dibayar mantan pacarnya untuk mengikutinya Setelahnya Riana yang baru saja dipecat dan putus dari kekasihnya merasa depresi Dia mengunjungi seorang psikolog Begitu juga Rahul Karena Rahul dipecat, ia sulit mendapatkan pekerjaan lagi Hingga membuatnya stres dan malu jika ayah ibunya mengetahui Sampai akhirnya, ia pun pergi ke psikolog untuk mengobati jiwanya Dia enggan menceritakan masalah percintaannya pada psikolognya Karena sampai saat ini dirinya masih berjaka Saat akan pulang, Rahul bertemu Riana Riana marah pada Rahul karena benar-benar menyangka jika Rahul adalah suruhan mantan pacarnya Tidak sadar, Riana lalu mengambil berkas di tengah Rahul untuk memukulinya Setelah Riana melihat berkas milik Rahul Riana sadar jika Rahul bukanlah seorang seperti yang dia sangkakan Dia meminta Rahul menemuinya untuk mengembalikan berkas miliknya Setelah bertemu, Riana pun meminta maaf Karena malam itu adalah malam natal Riana meminta Rahul minum di klub bersamanya Supaya mereka tidak sendiri di malam natal Setelah Riana membujuknya, Rahul yang tidak biasa minum minuman keras Merasa tidak ada salahnya sesekali pergi ke klub Di sana, Rahul merasa tidak nyaman Namun Riana mengatakan jika Rahul adalah pengecut Ingin menunjukkan dirinya bukan seorang pengecut Rahul mulai minum dan menikmati malam natalnya bersama Riana Dalam keadaan mabuk, sepasang kekasih Meminta Rahul dan Riana menjadi saksi nikah mereka Mereka pun setuju Pagi hari saat terbangun, Rahul terkejut karena Riana tidur di rumahnya Mereka baru tersadar jika semalam mereka telah melakukan pernikahan secara resmi Mereka memutuskan untuk melakukan pembatalan pernikahan Yang artinya seolah mereka belum pernah menikah Riana yang seorang pengangguran kehabisan uang lalu diusir dari kontrakannya Namun ibu Riana akan mengirimkan uang besok harinya Riana sudah menggadaikan barang berharga miliknya untuk menyewa penginapan Namun karena masih dalam suasana natal Maka harga penginapan sangat mahal hingga dia tidak mampu membayar Dia memutuskan untuk menawarkan skuternya pada Rahul Namun Rahul menolak Sambil beranjak pergi, Riana bergumam Jika mungkin saja dirinya malam itu akan mengemis atau tidur di jalan Bahkan menjual diri Rahul akhirnya membolehkan Riana tidur di sofa rumahnya Sampai Riana mendapat kiriman dari ibunya Rahul meminta Riana segera tidur Karena besok hari mereka akan melakukan wawancara kerja Pagi hari Rahul yang hidupnya sangat bersih Sebenarnya agak terganggu dengan kehadiran Riana yang jorok Dia lalu memberitahu Riana Jika mereka harus secepatnya melakukan pembatalan pernikahan Karena itu sepulang wawancara kerja Rahul akan menjemput Riana untuk mengurus berkas mereka Rahul melakukan wawancara kerja di sebuah perusahaan Jepang Namun tidak berjalan baik Dia lalu menjemput Riana Melihat keadaan Rahul yang kurang baik Karena gagal mendapatkan pekerjaan Riana mengajak Rahul ke suatu tempat yang akan membuatnya rileks Mereka mendatangi sepat Jepang untuk masaj Riana menghibur Rahul dengan mengatakan Jika mereka kesana untuk belas dendam pada orang-orang Jepang Yang menolak mempekerjakan Rahul Dengan mempekerjakan orang-orang Jepang sebagai tukang pijitnya Rahul tersenyum lepas mendengar apa yang dikatakan Riana Setelahnya mereka memutuskan menjadi teman Rahul menceritakan jika dirinya pernah pacaran di Vegas Dengan seorang gadis bernama Anusa Yang dikenalkan orang tuanya Hanya saja wanita itu menghilang begitu saja setelah beberapa kali bertemu Riana lalu meminta Rahul menelpon Anusa dan memberinya tips dalam berkencan Rahul kembali mengajak Anusa berkencan Mereka makan malam romantis Sebenarnya Anusa adalah wanita dewasa yang ingin berhubungan intim dengan Rahul Rahul menyembuhkan diri jika dia adalah ahlinya Anusa mengajaknya berhubungan di kamar mandi Namun Rahul yang polos mulai merasa tidak nyaman Dia menyemprotkan air pada Anusa hingga membuatnya sangat marah Rahul keluar dari kamar mandi dalam keadaan basah kuyuk Riana justru menertawainya Rahul yang kesal mengatakan jika dia tidak akan mengikuti saran Riana lagi Riana menata rambut Rahul Rahul lalu menceritakan jika sebenarnya yang dia sukai adalah fotografi bukan arsitek Riana menanyakan apa Rahul tidak lelah menjadi penurut Karena di rumahnya Riana adalah seorang pemberontak Riana lalu menceritakan jika dia akan kembali ke India dua hari lagi Dia akan di India beberapa hari saja Riana lalu mendapat telepon yang mengabarkan jika dirinya telah diterima bekerja Riana sangat senang karena di hari ulang tahunnya dia mendapat kabar baik Untuk merayakannya mereka keluar untuk bersenang-senang Setelah kebersamaan mereka kini Rahul sadar jika dirinya telah jatuh cinta pada Riana Sampai pada hari mereka akhirnya melakukan pembatalan pernikahan Rahul kembali menceritakan jika ibunya bahkan tidak membolehkannya makan permen demi kesehatan giginya Berbeda dengan keluarga Riana yang bahkan tidak memiliki peraturan dalam keluarga mereka Riana berkemas untuk pulang ke India Dia lalu memberi Rahul sebuah kamera sebagai hadiah tahun barunya Rahul merasa sangat terharu Dia membolehkan Riana tidur di kasurnya malam itu Rahul lalu menanyakan bagaimana cara menjadi seperti Riana Riana yang ceria dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan Sebenarnya Riana ingin menjadi seorang balerina bukan penata rambut Hanya saja dia mengalami kecelakaan hingga kakinya terluka dan membuatnya tidak mungkin menjadi balerina lagi Namun dia punya pilihan lain dan berdamai dengan keadaan Karena dalam seminggu ke depan Rahul tidak ada wawancara kerja Riana mengajak Rahul kembali ke India Rahul menolak karena di India Riana tinggal di kota yang sama dengan orang tua Rahul Riana lalu mengusulkan jika Rahul boleh tinggal di rumahnya Akhirnya Rahul setuju kembali ke India untuk mengobati stresnya Keluarga Riana menyambut Rahul dengan baik Mereka merayakan tahun baru bersama Riana lalu mengajak Rahul ke sekolahnya dulu Dia menceritakan banyak hal saat di sekolahnya Sampai pada Riana mengenalkan tempat rahasia pada Rahul Dulu di tempat itu setiap pasangan akan datang untuk berciuman Rahul mengira jika itu adalah kode dari Riana Dia ingin mencium Riana namun Riana menolak Riana menjelaskan jika Rahul salah paham karena Riana merasa mereka hanya berteman Berbeda dengan Rahul yang mengira Riana juga menyukainya Rahul sangat marah Dia merasa Riana seolah membuat Rahul mengejarnya Dan setelah sukses Riana mencampakannya Rahul pergi meninggalkan Riana Di jalan dia bertemu ibunya Ibunya marah mengetahui Rahul kembali ke India tapi tidak menemuinya Rahul berbohong jika dia datang untuk merayakan tahun baru Dan baru saja sampai di India untuk memberikan orang tuanya kejutan Ibunya merasa senang kembali dan mengajak Rahul pulang ke rumah Pada suatu malam ayah ibu Rahul akan menjodohkannya dengan putri dari saudara Mr. Bulani Mereka makan malam dengan aturan orang kelas tinggi Mrs. Bulani menggerayangi pahai Rahul Spontan Rahul menusuknya menggunakan gatun Rahul muak dan marah seketika Dia mengunggapkan jika dia ingin melakukan apa yang dia inginkan Selama ini orang tuanya ingin menjadikan dirinya seperti ayahnya Namun mereka berbeda Orang tuanya melakukan apa yang mereka suka untuk Rahul Meski dia tidak menyukainya Rahul merasa bahkan sulit bernafas karenanya Rahul lalu jujur jika dia sudah tidak bekerja lagi Dan pernah menikah meski dibatalkan Dia mengingatkan Mr. Bulani untuk menjaga istrinya Sebelum memberinya ceramah soal hubungan Karena istrinya Mrs. Bulani mencoba menggerayanginya Rahul lalu pergi meninggalkan makan malam keluarga Rahul kembali ke rumah Riana Dia meminta maaf pada Riana Riana juga minta maaf pada Rahul karena telah menyakiti perasaannya Namun dia benar-benar menyayangi Rahul sebatas teman Dan untuk saat ini Riana belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun Rahul mencoba mengerti Rahul memberitahu Riana jika dia sudah memberitahukan semuanya kepada orang tuanya Mengetahui itu Riana lalu memberikan Rahul pelukan Rahul lalu mengatakan bagaimana dia tidak salah paham Riana bahkan sedekat itu dengannya Mereka tertawa Rahul merasa lega sudah mengungkapkan semua isi hatinya Dan berharap suatu hari nanti orang tuanya akan memahaminya Mereka lalu kembali ke Vegas Kini Rahul sudah mendapat kerja Mereka masih tetap berteman meski Rahul selalu mencintai Riana Riana selalu berusaha menjodohkannya Namun Rahul tidak pernah melakukannya karena dia benar-benar mencintai Riana Rahul berharap suatu hari dia bisa meyakinkan Riana untuk menikah dengannya Film pun selesai Jika kalian suka dengan film ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan komen di bawah Oh sangat lain